Intro Shop, demi membangun rumah impian yang nyaman dan juga aman, pastinya dibutuhkan budget yang gak sedikit ya. Karena inilah, membangun rumah perlu dipikirkan secara matang dari segi biaya, material, sampai desainnya. Tapi, ada juga beberapa orang yang punya rumah gak memikirkan desain dan cuma membangun rumah seperti rumah kebanyakan. Yang penting, ada atap untuk berlindung dari panas dan hujan, ada kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Selera orang untuk rumah yang akan ditinggali emang beda-beda ya, Sob. Tapi, ada juga lho orang yang punya rumah aneh atau anti-mainstream. Kira-kira, seperti apa aja rumah aneh tapi ada yang punya ini? Let's check it out! Cewek satu ini mendadak viral karena memvideokan rumahnya. Sekilas sih gak kelihatan ada yang aneh ya, Sob. Tapi, kalau udah masuk ke dalam, ada beberapa keanehan. Tuh, lihat aja. Kalau mau masuk rumah, harus janjian dulu sama orang yang di dalam. Kalau enggak sih bisa tabrakan sama penghuni yang lagi buka kulkas. Kalau buka pintu juga harus gerak cepat atau bakalan terjepit. Wih, enak banget nih. Ada taman kecil di belakang rumah untuk ngeteh. Tapi, ternyata itu di depan kamar. Nah, saking sempitnya, ada pintu rak bawah tangga gak bisa dibuka karena mentok dengan kabinet. Tapi, masih ada nih ruangan yang lebih sempit, yakni toiletnya. Tuh, lihat. Kaki aja sampai offside keluar dan pintu gak bisa ditutup. Makin aneh, ada wastafel di atas toilet duduk. Waduh, waduh. Gimana, Sob? Tertarik gak nih tinggal di rumah ini? Aura mistis Lawang Sewu pasti bikin siapapun yang ngeliatnya merinding ya, Sob. Apalagi, gaya arsitektur lama dengan jumlah pintu yang tak terhitung ini juga bikin orang yang masuk bakalan kerasat diliatin terus dari tiap sudut pintu. Nah, gak jauh beda nih sama rumah yang juga nampak seperti Lawang Sewu ini. Waduh, satu kamar aja pintunya banyak amat kayak gedung serba guna. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa malah kamar mandinya gak pake pintu ya? Gak mau dipindahin satu aja gitu biar kamar mandinya bisa lebih private. Suka bingung aku tuh. Emang bener ya istilah Don't Judge a Book by It's Cover alias jangan liat buku dari sampulnya aja. Kayak rumah yang ini nih. Dari depan emang keliatan jadi rumah idaman. Tapi dari dalam, ini sih pintu buat masuk ke UGD di rumah sakit. Dan ternyata gak cuma rumah tadi aja, Sob. Masih ada lagi rumah yang konsepnya mirip. Hmm, curiga tukangnya sama nih. Sama-sama salah masang pintu. Kira-kira apa ya motivasi bikin pintu ngambang gini? Selanjutnya, ada rumah aneh karena punya toilet gak masuk akal. Coba liat nih, Sob. Toiletnya di posisi yang tinggi serasa mau naik panggung. Malah kayak mau konser ya? Nah, yang bikin ngakak, keren airnya ada di bawah toilet. Jadi auto berlibet dah. Biasanya, WC bakalan berada di kamar mandi. Tapi, dari rekaman satu ini, ada juga WC yang posisinya gak masuk logika, Sob. Tuh liat, WC jongkok ini dipasang di tengah tangga. Waduh, waduh. Ada lagi nih, WC yang salah posisi. Kalau tadi dipasang di tangganya langsung, kali ini WC dipasang di bawah tangga. Ini sih merubah konsep WC jongkok jadi WC tiarap ya. Kebayang ribet banget deh kalau kebalet di rumah ini. Kira-kira, ini tukangnya yang salah masang? Apa desainnya yang emang anti mainstream sih, Bos? Rumah aneh terakhir direkam cewek satu ini nih, Sob. Dari video yang viral di Medsos, kelihatan jelas di kamarnya ini ada pintu untuk menuju ruangan lain. Tapi pas dibuka, pintu ini tetap aja menuju bagian lain kamarnya. Pintu ini cuma dipasang di setengah tembok. Artinya, pintu ini anfaedah alias kayak gak ada gunanya, Sob. Selain itu, cewek ini juga bingung sama keanehan-keanehan lain di rumahnya. Seperti balkon yang cuma ada jendela, tapi gak ada pintu. Sampai wastafel di bagian bawah genteng. Hihihi, ya punya aja bingung. Apalagi kita yang liat ya. Eeeeh... Sub indo by broth3rmax